Berbicara mengenai sisi lain dari hukum Pak, mengenai restoratif justice di mana ingin menunjukkan bagaimana humanisme hukum terutama untuk masyarakat kecil. Bagaimana sebetulnya Pak? RG ini, restoratif justice ini, pada waktu sebelum saya masuk kembali ke kejaksaan, ada suatu hal yang sedikit menggelitik saya. Bahwa ada-ada game di masyarakat yang berpendapat bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya coba dengan teman-teman di Pidum untuk bicara, bagaimana sih mengubah imit ini. Sehingga tidak ada lagi perkara nenek Mina, hal-hal yang betul-betul menyentuh dan bertentangan dengan rasa keadilan dari masyarakat. Itu langkah-langkah yang kami, walaupun sampai saat ini kita tidak belum semua, kita bisa kan RG. Apalagi yang namanya korupsi, tidak akan langkah ke sana. Tapi, satu hal yang pertama yang kita lakukan sekarang adalah, perkaranya misalnya ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Tapi yang utamanya lagi, ini adalah dalam rangka perlindungan kepada korban, yaitu ada perdamaian. Dan kerugiannya, kita tidak boleh lebih dari 2 juta setengah. Tapi ini kita akan kembali, kita akan evaluasi lagi, sehingga kondisi ini bisa menjawab tantangan masyarakat, bahwa keadilan kita masih ada.